Ini gua baru tau es krim ini Sumpah ini rasanya ga ngada-ngada dan ga ngarang cerita Tak kusangka Tak kuduga Kalo beli es krim ini tuh udah mewah banget kayaknya Mahal banget Justru buat aku ini ga ada rasanya sama sekali Kisuuu Maaa Apa kabar? Pasti kalian semua udah panget dan merindukan sama aku Mohon maaf nih ya sebelumnya Kenapa aku tidak bisa membuka mulutku seperti biasa dan sediakan Abis cabut gaji Iya Iya maksudnya cabut gigi Oh my god Ternyata rasanya enak banget Enak banget Tapi sumpah ya pada saat gigi aku dicabut tuh Ini cerita sedikit ya Kisuu Ga sakit Tapi setelahnya itu loh Setelahnya itu sangat menyakitkan Tapi lebih sakit lagi kalo sampe terjadi yang namanya sakit gigi Gua udah pernah ngerasain yang namanya sakit gigi Mendingan gua sakit hati daripada sakit gigi Tapi yang lebih mending lagi jangan sakit sama sekali Iya ga? Balik lagi di Pop You alias Podcast Review Dan kali ini Karena alhamdulillah nih ya gue punya tim yang sangat baik dan sangat bijaksana Dia tau hostnya Oh hostnya Hostnya sedang mengalami agak-agak pembengkakan di mulut Jadi membutuhkan suasana-suasana yang dingin Tadinya mau dimasukin bola salju Tapi ga turun-turun say Dan sekarang ini di depan gua udah ada berbagai macam ice cream Disini udah ada ice cream yang dari.. Ada berbagai macam merek ice cream disini ya Ayo yang mana yang pertama mau di review disini Biar semua yang mana Ini ya Apa ini dulu Itu dulu Haku Ini dulu yang kecil ya Haku Panjangannya Hakuna Madada Madagaskar kali ya Oh my god Ini rasanya blueberry cheesecake Oh my god Oh my god Ya Ini rasanya blueberry cheesecake Kita mau cobain dulu Nah buat kalian semuanya Karena kemaren alhamdulillah kita udah dapet 1 juta penonton buat review nasi padang Gila keren banget loh semua Buat cinta loh semua kiss you Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terus channel youtube kita Kalian boleh kasih komen Kalian pengen ngeliat aku makan apa Kalian boleh tulis disitu Siapa tau nanti bisa jadi konten buat kita ya Kalo misalnya kalian pengen punya ide aku mau review apa-apa Boleh tulis aja di komentar kiss you review oke Jangan males-males Karena nanti kiss you bakal bagi-bagi hati lagi buat kalian semua Tenang oke Sekarang I wanna try this first Ini tadi rasanya blueberry cheesecake Liat Blueberry cheesecake Dalemnya lucu banget Dari dalemnya aja bentuknya tuh udah cute Don't break it, don't break it Don't break it No I wanna break it Bill Because I have to try this Oke Ya try Try a little now You cannot Liat Dalemnya aja cantik banget Gila Eh ngomong cantik Ini ibu ayu kok masih full makeup Looksnya masih cantik Lo tau kiss you Ini perjuangan gue buat lo semua tau gak Gue pulang kerja makan ice cream Ini sekarang menunjukkan pukul jam 11 malam Besok pulang kerja lagi dari subuh Demi cinta gue buat lo semua Tolong lo tonton berkali-kali Tolong tolong Oke sekarang kita review ya Ini sih beautiful banget Ibaratnya kayak film-film jaman bulan puasa dulu Lorong waktu Ya kan lingkarannya muter-muter Coba ini ya Kayaknya lembut banget sih Oh my god Masih ada asepnya jadinya kebakaran nih Ya engga dikuap dong di film panasnya Kita liat ya Ah gigi gue ga tega Kita coba We have to try this Oke Hmm 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 DBL DBL Yes NGAUS Rasanya giginya kakeng Eh 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 oh EBL EBL banget EBL banget Enak banget loh Enak banget loh EBL jah ampun Gokil Sumpah Ini gue baru tau ice cream ini Ini bener bener rasanya kayak cheesecake Dan gue kayak makan cheesecake Tapi dalam bentuk dingin gitu Sumpah ini rasanya gak ngada-ngada Dan gak ngarang cerita Gak figtif belaka yang lebih kerasa cheese 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 cake nya ya bulberi nya ini nyampur sama vanila nya ini oh my god look at this inside jadi there is a cake this is not peanut no this is not peanut but like kacang jadi dia kayak ada bolunya jadi ini tuh ya guys kalo misalnya kita gak ada cake kita gak ada cake ini tuh bisa diganti pake ice cream ini gua kasih nilai ini sih enak banget 85 this is the best okay next ya avocado coco and mocha oh my god oh my god this is so sexy look at the texture the texture udah mulai lembe ya you know that udah mulai benye kita coba ini ada 2 rasa disini guys ini dari rose ini ada avocado coco dan juga mocha jadi coklatnya dia adalah mocha yang dia adalah avocado gua pengen cobain biasanya es cream avokado suka payut oke let's we try this okay let's try it okay good let's try it let's try it let's try it let's try it kaya rasa pisang hah hah ini kan avocado gimana sih caranya pun i don't know why mungkin karena ada campuran coklatnya jadi gua kaya ngerasa ya ada rasa pisang coba sekarang gua mau rasa gua coba rasa mocha ya coba rasa coba rasa coba rasa mocha boba rasa coba rasa i want to try i i like your mouth because your mouth it's looking so good hmm gua lebih buka mocha ya oke oke tapi biasanya orang-orang jarang suka mocha ya, karena kan suka mocha doang kan? iyaaa adoh oke oke tapi biasanya anak-anak juga suka sih mocha muka-muka bento manisnya ga terlalu manis pahitnya juga ga terlalu pahit dan ini bener-bener real mocha jadi kayak lo minum coffee aja tapi lo taro di kulkas dan lo udah keras jadi batu es terus lo makan itu rasanya emang muka banget ini gua kasih nilai karena gua ga suka avocadonya gua rasa rasanya kayak pisang jadi gua kasih nilai untuk mocha nya aja 8 untuk avocadonya gua kasih nilai 10 6,5 this is jujur right? jujur gua ga kadang-kadang ada next! nah ini sangat paling ceng sekali kalo tadi kan semua kita rasakan kayak vanilla kalo gitu-gitu kan kalo sekarang lebih ke fruits bentuknya seperti ini jadi kayak terbuku sama vanilla sesuai sama yang digambar ada buah-buahnya di dalem jadi lu ga perlu ke toko buah iya karena disini buahnya udah lengkap hahah hahah masih lucu aja lo yuk nih ya kita coba ya guys wah bisa buka banyak ya gua ngeri jatoh ibaratnya kalo bahasa inggrisnya ngeri niblah hahaha ngeri ngejomplah ngeri ngejomplah oke gua coba ya guys iya is it good? or weirdo? tak ku sangka tak ku duga rasanya ini creamy dan susu banget rasanya gua ga nyangka bisa seenak ini dan ternyata menurut gua ini rasanya enak banget susu dicampur sama buah-buahan jatohnya kayak waktu kita suka makan di puasa-puasa es buah tapi ini enak banget gua kayak eskrim waktu kecil kesukaan gua di wadi wadi ada yang tau wadi ga lu pada? yang putih ya yang kecil apa yang bulat gini gede iya pokoknya lu kalo yang suka pada jajan di wadi tau dah bocah wadi gua banget soalnya bocah wadi bukan eskrim pake tangan boleh kali ya? iya iya wah gila ini enak banget parah hmm enak banget nanas boreng gua makan barusan ayo tebak-tebak buah ayo buah apa yang bakal aku makan lagi gila orang kaget kalian yang liat gua makan pake tangan gini sumpah ini sih guys lu harus coba nih eskrim tutti frutti ini enak banget parah hmmmm 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 poin berapa? gila kan bener susu krimi manis susu tapi tetep ada segernya karena ada buah-buahnya dan buahnya tuh berasa banget karena ini emang potongannya buah asli kayaknya kayak nanas tadi gua makan tuh bener-bener rasanya bukan yang nanas dipotong kecil-kecil ya maksudnya sesuatu yang diciptakan dengan rasa nanas bukan tapi memang nanasnya yang dimasukkan ke dalam eskrim ini begitupun tadi ada cherry ada potongan irisan kacang merah untuk gua makan hati-hati gua pilih ya guys enak sih enak banget sumpah gua sih suka ya ini gua kasih nilai 87 untuk sementara dia masih jadi winner next i'm on the next level no more ya heggendash pasti everyone semua tau heggendash ini kita yang ngerasa belgian chocolate oh my god it looks so sexy jadi gini guys ada beberapa orang yang seneng makan eskrim pada saat masih keras dan ada beberapa orang ini beneran terjadi ada beberapa orang yang memang suka makan eskrim menunggu sampai dia cair kalo gue tipe yang kalo keras-kerasnya gua makan cepet ya oke gua mau coba boleh? boleh dong oke guys ini gua mau coba liat uff tetesannya bikin mata jereng iya kita coba nah emang harga tuh gak bisa dibohonin ya hmmm linker2 maga cek gal mo makan coklat sikasih oh my god dia punya coklat beda dari yang lain Jadi lo tau kan kalo kayak jaman dulu tuh ada yang namanya Black Forest Coklat-coklat di pinggirnya tuh tau kan? Kayak serpian-serpian coklatnya Brownies itu ya? Brownies Black Forest? Iya, kok brownies sih kek dong? Kalo brownies trans tv beda cerita kan? Ini bener-bener kayak Belgian coklat Jadi rasanya tuh emang ga main-main guys Rasanya tuh ga bercanda dan ga ngasih harapan palsu Enak banget guys, sumpah Ah! Hmmmm Ibaratnya ini kan Belgian coklat Lo makannya merem Pas melek Set! Serasa ada di Lenteng Agung Boleh gue kasih nilai ya? Sembilan Satu Ada nilai Oke, selanjutnya adalah Walsh juga Ini coklat relax Hmmmm Hmmmm Liat Dari bentukannya aja udah seksi banget Kayak biduan-biduan dangdut Seksi banget asik menggairahkan Hmmmm Liat lipatannya puterannya 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 Nyameng Hmmmm 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 Ya gitu Jadi tergantung Kalo misalnya ada yang suka manis Pasti ga akan bosan makan ini Tapi kalo yang suka pahit Ga akan bosan makan ini Bukan pahit banget Tapi maksudnya Berasa banget Ada berasa pahit Karakter coklat aslinya dapet Kalo ini kan memang sudah dicampur dengan krim, susu, dan lain-lain Jadi ditambahin juga mungkin Sama kayak hal-hal yang berbau manis Contohnya kayak aku dicemprungin di dalam jenis Oh iya 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 Hmmmm Hmmmm Kena guja Hmmmm Cumpah ini sih enak banget Enak sih Tapi kalo aku lebih suka yang Heggendas Lebih suka yang agak sedikit pahit Jadi Makannya ibaratnya kalo bahasa Tancisnya Ga nyelap Iya Oke aku kasih poin Ehm 84 Oke Ehm 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 Nah ini dia nih Ini dia nih Ini dia yang jadi our favorite Ini pas kemarin keluar Susaaah banget dicarinya Viral-viralnya ya Iya kan Lagi viral-viralnya tuh Susaaah banget dicarinya Sampai nantri cari dimana-mana Kosong dan abis guys Ini es krim jaman dulu Liatan kan sampingnya Justru yang bikin dia cantik dan beda dari es krim yang lain adalah Ukiran pinggirannya Gue gak ngerti dia ngelas dimana nih Iya ini gak ada Ampe ukiran cake banget Sekarang gue mau coba Dan ini kita beli yang rasa Coklat vanila Oh my god Gila Ini didalemnya juga masih ada coklatnya juga Memori bak Jadi Memori Kau udah boleh Kita coba ya Dulu kebetulan belum punya duit buat beli ini Ini Jadi belum tau rasanya Termasuk benda mewah Ini dulu tuh termasuk es krim paling termahal loh Dan aku sekeluarga jarang Biasanya es krim gagang sama es potong yang lewat Yang rasanya kacang hijau Es goreng Es goreng Es goreng Es goreng Es goreng Kalau beli es krim ini udah mewah banget kayaknya Mahal banget Dan mungkin kalo Sekarang ini aku jadi baru nyobain Dan aku baru tau rasanya seperti ini Rasanya ini sebenernya kayak Di dalemnya Boleh diliat ya kisu Di dalemnya ternyata Ada banyak coklat-coklat Potongan coklat yang memang Tuh Serpihan-serpihan coklatnya lagi liat Jadi gak cuma dari atasnya aja serpihan coklat Dalemnya juga sama Aku pikir biasanya ada bolunya kan Hmm Apalagi paling enak kalo calonin bolu kukus Atau bolu pandan Iya Yang satu loyang Enak kan tuh Sekaligus kenyang jadi Tapi buat aku Aku gak tau rasanya ini apa Coklatnya gak kencang Vanillanya pun gak kencang Jadi bingung rasanya tuh kayak gimana gitu Gak ada Sampai coklat ininya aja Sampai coklat atasnya aja Coklat Iya Gak kayak rasa coklat Kayak coklat manis gitu Coklat manis aja Justru buat aku ini gak ada rasanya sama sekali Maksudnya Kalo tadi kan emang jelas coklat Coklat muka Masa karena gue ngerasain coklat-coklat yang ini kali ya? Ini gak juga sih menurut gue Ini selera ya Ini kan gue nge-review Apa yang gue rasain di lidah gue Ya karena gue baru pertama kali ngerasain Mungkin memang dari dulu rasain seperti ini Gue gak tau ya kiss you Tapi buat gue di lidah gue ya masih Ya masih enakan ya Eskrim fruity fruity Itu dia lah tadi apa yang gue rasa di mulut gue Ya Ini di poinin sekitar 76 Oke 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 Itu jujur ya guys Itu kan ini kan kita mereview apa yang gue rasa dari mulut gue Tapi kan itu selera Kalo kalian suka ya It's okay gitu masing-masing kan punya selera Oke Nah Buat lo semua mungkin ada yang pernah nyobain semua eskrim yang gue lagi review sekarang Lo boleh kasih komen di konten gue kali ini Yang siapa yang setuju sama gue Yang menurut lo ini mungkin sama penilaiannya Atau ya ini sama penilaiannya atau apa Mungkin kita beda pendapat Boleh kalian tulis komen di channel youtube kita Dan buat kalian juga yang mau kasih ide-ide Aku mau nge-review apa lagi Kalian boleh tulis bebas-bebasnya di channel youtube KisyoTV kita Oke Nah itu dia tadi Podview alias podcast review mengenai ice cream Hari ini Oke guys pokoknya Thank you banget sekali lagi yang udah sama sepi ya Nemanin podview alias podcast review Bersama sama gue Ya engga Kalo kalian punya ide-ide apa Seperti yang tadi gue bilang jangan lupa Taruh di komen kita Pengen gue nge-review apa Taruh di channel youtube kita di komennya Buat yang belum subscribe Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel youtube KisyoTV Oke guys kalo gitu Kita ketemu lagi nanti di next podview alias podcast review berikutnya See you Sarang ya